Ini dia kehidupan seru di ladang Halo guys, hari ini aku ikut ke ladang kakaknya aku lagi Karena kami enam bersaudara, jadi kalau udah musim beladang seperti ini Meskipun misalnya aku gak beladang, tetap aja jatuhnya ke ladang terus Kalau video sebelumnya kalian melihat kalau itu yang menugal di tanah yang keras Jadi hari ini kita menanam sawah Sesampainya di ladang, jadi kami tuh langsung berburu sayur Nah ini aku dan kakak aku lagi mengambil kangkung buat nanti dibawa pulang Dan sebelum orang-orang ini bekerja, mereka tuh sarapan dulu guys Disini kakak aku masak sayur kodok loh Jadi yang ikut ke ladang hari ini ada om, tante, dan sepupu, dan ya begitulah Seperti biasa, kalau ikut ke ladang aku tuh bagian masak-masak Nah sambil menunggu mereka sarapan, disini aku cepet-cepet pergi metik pakis Karena di ladangnya kakakku nih guys, sayurnya tuh komplit banget Ada pakis yang gemoy-gemoy seperti ini Jadi sebelum pakisnya dipetik sama orang-orang, jadi cepet-cepet aku ngambil sendiri guys Tapi sebenernya pakisnya ini masih banyak, karena aku gak mau bakul Jadi aku ambil secukupnya aja Dan ini dia orang-orang yang bekerja hari ini, jadi mereka tuh pengen nanam sawah Kira-kira apakah cara kami menanam sawah sama dengan kalian? Nah simak videonya sampai selesai ya Nah disini juga ada sayur terong, dan disana ada kakakku lagi nyabut bibit Dan disini juga kita punya cabai, jadi aku mau metik sedikit buat nanti kita masak Dan inilah serunya kehidupan di ladang ya guys, aku tuh seneng banget kayak gini Gimana dengan kehidupan kalian? Apakah sama seperti ini? Dan ini mereka udah mulai nanam sawahnya, nah di tempatku cara nanam sawahnya seperti ini ya guys Apakah sama di tempat kalian? Kalau udah yang self-hook sama kayunya masih banyak, dan memang di tempatku seperti ini ya Jadi nanam sawah di tempat kami tuh gak perlu dicangkul-cangkul atau dikasih pupuk Seperti ini aja udah pasti hasilnya banyak Dan ini dia kakakku yang punya ladang hari ini Nah jadi kami tuh ngambil airnya seperti ini, tapi itu buat cuci piring aja ya Sebelum kita masak, kita mencari bumbunya dulu seperti serai, jahe, dan juga kunyit Jadi semua bahan ini pasti sudah tersedia di sekitaran pondok Sambil masak aku mencari lagi sesuatu di pinggiran pondok, jadi aku menemukan nanas Nah ini tuh paling enak kita buat pencokan, jadi syukurlah hari ini kita bisa bawa pulang Setelah jam 12 siang, ini dia mereka udah pulang makan Ada yang sama gak sih? Kalau makan di ladang itu terasa enak banget Walaupun lauknya sederhana, tapi rasanya tuh tetep nikmat Gimana menurut kalian?